Nasib Nahas mengampiri istri Kepala Desa Pampang, Kecamatan Palian, Untari, Puji Asih. Pasalnya motor yang diganderai mengalami kecelakaan di Jalan Palian, Pelayan. Tepatnya di Padukuhan, Karangmojoa, Desa Grogol, Kecamatan Palian, Kamis 13 Juni 2019. Informasi yang berhasil dihimpun, peristiwa yang menimpa PNS di lingkungan puskesmas Palian tersebut terjadi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kejadian bermula saat motor NMAX bernomor polisi AP 5105OM yang digendarai puluh rang melaju dari arah utara menuju selatan. Sampainya di lokasi kejadian yang merupakan jalan menikung, kendaraan melaju agak sisi kanan. Apesnya dari arah berlawanan datang mobil Suzuki Cherry bernomor polisi AP 1776DD. Kendaraan tersebut dikemudikan Soehartong, warga Purwosari, Desa Baliharjo, Kecamatan Wonosari. Saya dari arah Trawono mau pulang ke Wonosari, terus lewat sini, depan saya ada sepeda motor, saya di belakangnya, terus ibu itu keluar di sana, keluarannya parang-parangnya sudah, belakang depan saya itu sepeda motornya bisa menghidar di sana, saya di belakangnya sudah tidak bisa apa-apa, nampahani, desa dibelakang. Kedua kendaraan tersebut tak sempat menghidar satu sama lain, sehingga terjadi tabrakan cukup keras. Saking kencangnya benturan, mobil berwarna merah itu kini mengalami ringsek di bagian depan. Di konfirmasi Kapolsek Palian AKP Samidi melalui anggotanya Ibtu Tugiarto menunturkan, usai kejadian salah seorang penumpang mobil Cherry mengalami luka di bagian muka karena terkena pecahan kaca sehingga dilarikan ke rumah sakit Nur Rahmah. Sedangkan Bul Rahmah belum diketahui kondisinya. Sementara itu menurut Yulianto, salah seorang saksi, sebelum kecelakaan, ia juga nyaris tertabrak motor yang diganderai Bul Rahmah. Kalau ini saling ringkong ini pun ketika andalan loh, semuanya sak lu otong posisi ini. Kepuluh bui anting ini, terus bui belas ketama, malah nama nantem, tapi lecer ini, binting. Terima kasih telah menonton!